Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang modul pembuatan fitur login Nah, hal pertama yang akan kita lakukan adalah mengimport package site preference Dimana fungsi package ini adalah untuk menyimpan data ke local storage device kita Namun ukurannya itu sangat kecil Nah, package ini berguna untuk fitur login ini karena dia akan menyimpan data login kita Jadi saat aplikasinya kita close, maka saat kita masuk ke aplikasi itu kita tidak perlu melakukan login lagi Namun loginnya sudah langsung terbaca sehingga waktu kita masuk maka akan langsung ke menu utama dari aplikasi tersebut Nah, sekarang akan langsung kita coba saja bagaimana cara pembuatan fitur login ini Setelah mengimport package, selanjutnya seperti biasa kita akan membuat model data terlebih dahulu Seperti sebelumnya, kita pun akan menggunakan Postman untuk mengambil Respondisonnya Lalu kita akan menggunakan website QuickType untuk meng-convert Respondison tersebut ke dalam bahasa Dart Terima kasih telah menonton! 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 Selain Respond yang tadi kita dapatkan dan sudah kita convert di file ini pun kita akan membuat sintak kelas data dimana ini pun sebenarnya itu harus ada ya saat tadi kita mengirimkan datanya ke server, nanti server akan memvalidasi apakah data ini benar ada atau tidak terima kasih 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 yang mana void itu nanti memiliki fungsi yang berbeda seperti untuk meng-set string ataupun meng-set integer ataupun untuk mendapatkan atau meng-get value nya yang berupa string, integer, atau boolean Terima kasih 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 Jangan lupa untuk menambahkan service yang tadi baru saja kita buat yaitu storage service ke dalam file locator Terima kasih terima kasih Terima kasih Terima kasih dan juga sudah membuat sintaks untuk login di API service maka sekarang waktunya kita untuk membuat void atau function untuk login ini yang mana nanti void atau function ini akan diimplementasikan di dalam login view nya selamat menikmati terima kasih 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 yaitu yang storage service tadi dimana yang fungsinya yaitu untuk menyimpan data login kita nah sekarang kita akan membuat atau mengimplementasikan storage service itu caranya yaitu kita akan membuat sebuah startup view dimana startup view itu nanti memiliki sebuah fungsi dimana untuk mengecek apakah data login kita itu ada atau tidak nah setelah itu nanti kita juga sekalian akan membuat tombol sederhana atau flat button atau widget flat button di dalam dashboardnya supaya kita bisa melakukan perintah atau membuat fungsi layoutnya juga selamat menikmati terima kasih 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 nah sekarang terima kasih terima kasih Nah sekarang kita sudah menyelesaikan modul pembuatan fitur login ini dimana kita sudah bisa membuat fitur loginnya walaupun kita sudah bisa menyimpan data loginnya sehingga saat kita close aplikasinya data login yang kita lakukan sebelumnya atau yang kita inputkan sebelumnya itu tidak hilang jadi tinggal langsung masuk saja ke aplikasinya dan akan langsung menuju ke halaman utama atau ke halaman dashboard dari aplikasi tersebut Nah sekian dari saya Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan Saya Muhammadin Sifah Reza Mohon pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh